Hai guys kembali lagi di channel Wondersally Nah buat kamu yang baru gabung Perkenalkan nama saya Renny Saya berasal dari Bali Dan sekarang saya tinggal di Melbourne, Australia Nah di channel ini saya upload video-video informatif tentang Australia Termasuk Working Holiday Visa atau WHV Sekolah di Australia, Kerja di Australia Dan kehidupan di Australia pada umumnya Nah di video kali ini Nah video kali ini mungkin udah ditunggu-tunggu sebagian besar dari kalian nih Nah di video kali ini saya mau membahas tentang Agriculture Visa Nah buat kalian yang pengen tahu Apa sih syarat-syarat untuk mendaftar Agriculture Visa Dan kapan sih sebenarnya pendaturnya dibuka Nah pastikan kalian simak video ini sampai akhir ya Nah buat kalian yang belum tahu tentang Agriculture Visa Nah apa sih Agriculture Visa Nah Agriculture Visa adalah sebuah visa Atau surat izin tinggal dan bekerja di Australia Di bidang pertanian dan perkebunan Agriculture Visa ini direncanakan oleh pemerintah Australia Sejak 2 tahun lalu Karena pas pandemik kurangnya tenaga kerja Di bidang pertanian dan perkebunan Karena gak ada nih orang-orang backpacker yang masuk ke Australia Karena kan border Australia ditutup Jadi banyak pemilik farm dan perkebunan Merlukan banyak pekerja untuk memetik buah Lalu apa sih gunanya Agriculture Visa Atau keuntungan dari Agriculture Visa Nah pemegang Agriculture Visa Nantinya akan dipekerjakan di beberapa sektor Yaitu ilmu perkebunan Produk wall Produk susu Produk biji-bijian Kemudian perikanan Kehutanan Dan juga layanan pendukung dan pemprosesan utama Nah program Agriculture Visa ini Mentargetkan para pekerja yang memiliki skill pada pekerjaan yang ditentukan Baik yang berskill sedang atau yang berskill redah Nah para pemegang Agriculture Visa Harus memiliki latar belakang pendidikan Dan pengalaman kerja Yang sesuai dengan level keterampilan pekerjaan yang dituju Jadi Agriculture Visa ini beda banget ya Sama Working Holiday Visa atau WHV Nah WHV itu tidak Diharuskan memiliki latar belakang pendidikan tertentu Atau pengalaman pekerjaan tertentu Lalu apa aja sih syarat-syarat dari Australian Agriculture Visa atau AAV ini Nah pemegang Agriculture Visa harus memiliki keterampilan Sesuai dengan pekerjaan yang dituju Lalu memiliki kemampuan atau keterampilan dalam berbahasa Inggris Yang dibuktikan dengan sertifikat IELTS dengan minimum skor 4 Atau skor yang lebih tinggi jika pekerjaan yang dituju mengharuskan Syarat berikutnya adalah tidak membawa anggota keluarga Ini syaratnya sama ya kayak WHV Kemudian umur minimal 21 tahun dan tidak ada batasan umur Nah buat yang gak bisa daftar WHV bisa daftar Agriculture Visa Kemudian selain syarat-syarat yang saya sebutkan sebelumnya Ada juga syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon Agriculture Visa Yaitu Disponsori oleh perusahaan di Australia yang bergabung dalam program Australian Agriculture Visa Nah ini mungkin kayak surat dukungan WHV ya Cuma gak dijelasin secara clear dengan dalam bentuk apa nih ya dukungannya Kemudian syarat selanjutnya adalah memenuhi persyaratan karakter dan kesehatan Menurut saya sih ini untuk sama kayak SKCK dan mungkin Health Checkup ya Lalu memiliki asuransi kesehatan selama bekerja di Australia Nah ini beda nih kayak WHV Kalau WHV gak perlu asuransi sedangkan Agriculture Visa perlu asuransi Karena pekerjaan Agriculture Visa ini benar-benar menggunakan fisik banget ya Jadi memerlukan asuransi kesehatan Nah kalau dilihat dari persyaratan-persyaratan yang saya sebutin tadi Kayaknya Agriculture Visa ini gak segampang WHV ya Walaupun gak ada batasan umur Tapi selain syarat-syarat yang kalian harus penuhi Kalian juga harus mendapatkan perusahaan sebagai sponsor untuk kalian bekerja di Australia Lalu berapa biaya Australian Agriculture Visa ini Nah untuk mendapatkan Australian Agriculture Visa Biayanya adalah 630 dolar atau sekitar mungkin sekitar 7 jutaan 7 juta rupiah Kemudian bagusnya kalau dimandingin sama WHV Bagusnya Agriculture Visa ini Kalian bisa bekerja di Australia sampai dengan 4 tahun loh Dan nah dengan Agriculture Visa ini Kemungkinan nantinya kalian bisa apply PR atau permanent residence Wah bagus banget nih Tapi untuk program aplikasi PR ini masih belum pasti ya Masih belum confirm Lalu kapan pendaftaran Agriculture Visa ini dibuka Nah sayangnya untuk saat ini persetujuan antara Indonesia dan Australia tentang Agriculture Visa ini masih belum final Jadi ceritanya masih dalam tahap perundingan Memerandumnya belum ditandangani Nah untuk saat ini hanya ada satu negara yang officially bergabung dengan program Agriculture Visa ini Yaitu Vietnam Lalu kira-kira kapan sih momerandumnya akan ditandatangani untuk negara Indonesia Nah kalian sabar-sabar dulu aja ya Nah setidaknya kalian udah tau nih persyaratannya apa Jadi kalian harus, kalian setidaknya bisa siap-siap dari sekarang Nah nanti saat momerandumnya udah ditandatangani Kemudian Indonesia memutuskan untuk gabung dengan program Agriculture Visa Kalian udah punya semua persyaratannya nih Jadi tinggal daftar Nah itu dia tadi video tentang Pembahasan tentang Agriculture Visa tahun 2022 Semoga Indonesia gabung dengan program Agriculture Visa Australia As soon as possible Jadi semuanya yang lagi nunggu-nunggu bisa daftar juga Bisa datang ke Australia dan bisa kerja di Australia Semoga video ini berguna buat kalian Dan seperti biasa jika kalian ada pertanyaan Bisa tinggalin komen di bawah Atau kalian bisa DM saya di Instagram Nah thanks again udah menyimak video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, and share Dan see you on the next one Bye now Ciao Bye now Terima kasih.